Atau U Untuk fungsi Pakainya ini huruf-hurufnya F, G, H Untuk Y nya Biasanya apa Biasanya ya kalau sudah digabung sama ini Misalkan ini F, X F, T Atau G, X G, T Fungsinya macam-macam Fungsinya misalkan Fungsinya nanti Sin, cos Len, log E pangkat E pangkat X Atau E pangkat T Oke Jadi ring itu Hasil setelah Variable bebas ini difungsikan Pakai fungsinya apa Aturannya lah ini Nanti hasilnya ini Terus bagaimana untuk Notasi ring Ring udah disini sih Atau Notasi Daerah hasil Daerah hasil Begini maksudnya F, X Nah tulisannya kan gini kan ya F, X Ini, ini Ini Bukan Awas loh Bukan Perkalian Ini loh F dalam kurung X Bukan perkalian Nanti dipahami kok Begini 5 3 5 kali 3 Ini kan perkalian kan ya Tapi kalau ini bukan F kali X Bukan loh ya Bukan F kali X Saya perbesar F Dalam kurung Kota Nah ini Inputnya Jadi ya F fungsinya Jadi ya Jadi Jadi X itu Sebagai inputnya Input Masukin F nya adalah Fungsinya Oke Contoh Kita tulis Misalkan gini Saya punya F, X Fungsinya Sama dengan 6 Dikurangi X Dibagi X Ditambah 2 Mana inputnya Inputnya ya ini Atau ini Atau Domain Domain Element Lihat Nah ini Ini sebagai apa Ini Rain Element Nah fungsinya Mana pak Ya fungsinya ini Mungkin sama dengan Rain Element ini Sebetulnya Cuman Rain Element itu Setelah Dimasukkan X nya ini Ya Menjadi hasilnya Misalkan Contoh gini Saya punya X nya itu 1 Berapa ring nya Berapa ring nya Saya punya X nya itu 1 Ring nya berapa 6 main 1 Dibagi 1 Ditambah 1 Gitu ya Berarti 5 per 3 Itu ring nya itu 5 per 3 Lagi Misalkan X nya saya punya 2 Berapa ring nya Atau berapa Daerah hasilnya 6 Dikurangi 2 4 4 Dibagi 2 Ditambah 2 4 Berarti 1 Ya Seperti itu Maksudnya Jadi Rain Element itu Disini Oke Contoh Ada di Halaman itu 4 8 Jika Fx Sama dengan X Pangkat 3 Min 4 Berapa F2 Berapa F2 Maka Setiap X pada Fx ini Diganti dengan 2 Berapa F Min 1 Min 1 Pangkat 3 Min 4 Sama dengan Min 1 Dikurangi Dikurangi Sama dengan Lagi Berapa F A Setiap X pada X pangkat 3 Min 4 Diganti dengan A Jadi A pangkat 3 Min Itu aja Berapa F A Plus H Maka Kita ganti A plus H pangkat 3 Min Sama dengan Bisa Bisa di Angkatkan 3 A pangkat 3 Ditambah 3 3 3 3 A Kwadrat H Plus 3 lagi AH Kwadrat Plus H pangkat 3 Min Nah Gitu Contohnya Contoh 1 Untuk F X Sama dengan X kwadrat Min 2 X Ketanyaannya Cari Dan Sederhanakan Apa Cari dan Sederhanakan Yang A F 4 Yang B F 4 Plus H C F 4 Plus H Min F 4 Yang D F F 4 Plus H Min F 4 Dibagi Dengan Oke Kita jawab Kita jawab Yang pertama Ini F Berarti Setiap X Pada F X Sama dengan X kwadrat Min 2 X Dibagi Dengan 4 F 4 Sama dengan 4 Kwadrat Min 2 Kali 4 Sama dengan 16 Min 8 4 Kita dapat Ini Yang kedua F F 4 Plus H Sama dengan 4 Ditambah H Kwadrat Min 2 Kali 4 Plus H Sama dengan 4 Plus H Dikwadratin Jadinya 16 Plus 2 Kali 4 Kali H Jadinya 8 H Ditambah H Kwadrat Min 8 Berapa lagi 2 Kali 4 Min 8 Min 2 Kali H Jadi Min 2 H Sama dengan H H Kwadrat Kita tulis dulu H Kwadrat 8 H Sama Min 2 H Sama dengan Plus 6 H 16 Dikurangi 8 Yang Ini Langsung Saja Berarti Ya F 4 Plus H Min 4 Ini Tidak usah Hitung lagi Karena Sudah ada Ini F 4 Plus H Kan Yang Ini H Kwadrat Plus 6 H Ditambah H Dapat Dikurangi F Tidak usah Hitung lagi Sudah ada Ini H Kwadrat Plus 6 H Cukup Yang Sini Yang Ini F 4 Ditambah H Min 4 Per H Maka Sama dengan Ini juga Sudah Dihitung Jadi Yang Ini Kita Ambil Ini Saja Jadi H Kwadrat Ditambah 6 H Dibagi H Angkansam Sini Sudah Cukup Selesai Belum Ya Diminta Cari Dan Sederhanakan Berarti Harus Bentuk Yang Sederhana Ini Bukan Bentuk Yang Sederhana Bisa Disederhanakan Keluarkan H Kali Ditambah 6 Dibagi Dengan H Kita Sohi Mencorek Begini Boleh Tinggal Ditambah Gitu Ya Contoh Contoh Dua Saya Tulis Duga Contoh Dua Untuk GX Sama Dengan Sepert X Untuk GX Sama Dengan Sepert X Cari Dan Sederhana Kan Cari Dan